Halo semua, selamat datang di dapurku Dapur Gulapedia Kali ini aku akan membuat kue yang lagi viral banget Saking viralnya, kue ini banyak banget orang yang rela ngantri lama Agar bisa nyobain dan menikmati rasanya Gak jarang juga mereka kehabisan Jadi harus menunggu lebih lama lagi atau datang di kemudian hari Padahal toko-toko tersebut menjual kue ini Dengan lumayan mahal lho Kue ini viral banget karena luarnya renyah kayak gini Sedangkan bagian dalamnya itu super lembut Dengan berbagai macam isian super enak di dalamnya Jadi sekarang aku ingin coba sendiri membuatnya di rumah Selain karena penasaran banget sama rasanya Siapa tau juga bisa jadi ide jualan yang laris manis Tonton sampai selesai video ini Karena akan banyak tips dan trik yang akan aku share Jadi pastinya bakal membuat kue kamu anti gagal Pertama kita siapkan lembaran pastrynya Ini aku pakai yang instan Dan untuk jenis pastry yang digunakan adalah Dennis Pastry Jangan sampai tertukar dengan puff pastry ya Karena hasilnya bakal beda banget Mulai dari rasa hingga penampakannya Aku akan menggunakan 2 lembar kulit Dennis Pastry Sisa kulitnya ini akan aku masukkan lagi ke dalam freezer Dan bisa digunakan lain waktu Sebelum kita taruh lembaran pastrynya Ini aku balurkan dulu bagian alasnya dengan tepung terigu biar gak lengket Lalu diamkan 3-5 menit hingga pastrynya lentur kayak gini Nah ini kita akan menyambungkan kedua pastry ini Tumpuk bagian ujungnya sekitar 0,5 cm Lalu tekan-tekan kayak gini Setelah itu agar pastrynya terbentuk dengan cantik Teman-teman bisa menggunakan loyang Kalau aku ini menggunakan mica aluminium ya Dengan diameter 10 cm Sedangkan tingginya sekitar 3 cm Dan si kulit pastry ini akan aku potong-potong dengan ketebalan sesuai dengan tinggi loyangnya Oh iya kalau ada yang gak tau bedanya Dennis Pastry dengan Puff Pastry Perbedaannya adalah ada di adonan dasarnya Dennis Pastry sendiri memiliki adonan dasar dengan tambahan ragi Jadi nanti hasil tekstur Dennis Pastry sendiri akan lebih empuk dan lembut dibanding Puff Pastry Nah setelah dipotong-potong kayak gini Kita bisa gulung kulit Pastrynya Lakukan hingga selesai ya teman-teman Oh iya bagi teman-teman yang kesulitan menemukan Dennis Pastry Instant Atau aku pengen lebih irit lagi nih Karena memang kulit Dennis Pastry Instant ini lumayan mahal ya Kemarin aku beli di daerahku itu harganya sekitar Rp45.000 Teman-teman bisa request di kolom komentar ya Kalau misalnya teman-teman mau dibuatkan cara membuat kulit Dennis Pastry dari nol Ini Dennis Pastrynya sudah aku letakkan di atas Mika Almonium yang sudah aku aleskan margarin sebelumnya biar nggak lengket Oh iya karena tadi kulitnya itu ada yang sisa sedikit Sisanya nggak aku buang jadi aku taruh di dalam cup kue Setelah itu Dennis Pastrynya akan aku proofing dulu selama 90-120 menit Tapi karena di daerahku lagi musim hujan dan suhu ruangannya itu lumayan dingin Jadi untuk mempercepat proofingnya ini adonannya aku simpan di dalam oven Lalu di sampingnya kita simpan air panas kayak gini Sambil menunggu proofing ini aku siapkan saus untuk fillingnya Yang pertama ini aku akan buat rasa green tea atau maca Tuangkan 200 ml susu UHT dalam panci Lalu tambahkan 40-60 gram susu kental manis Ini bisa disesuaikan dengan selera kamu ya Lalu tambahkan juga 15 gram maizena Lalu 1 sendok teh bubuk maca atau green tea Setelah itu kita aduk semuanya hingga rata Tapi kalau green tea agak sulit larut ini nggak apa-apa Kita akan melarutkan bersamaan ketika dipanaskan nanti Selanjutnya kita akan masak dengan api sedang hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk Nah jika sudah terlihat kental dan mendidih kayak gini Ini bisa kita matikan apinya Setelah itu bisa kita tambahkan pasta green tea atau maca biar warnanya makin cantik Teman-teman bisa pakai sesuai dengan selera Aku pakai sekitar setengah sendok teh Oh iya untuk teman-teman yang nggak sempat bikin fillingnya nih Teman-teman bisa mengganti fillingnya ini dengan glaze Atau bisa juga dengan selai kesukaan teman-teman Jadi sebenarnya fillingnya itu bisa disesuaikan dengan selera ya Setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan margarin Dan kita aduk kembali hingga rata Aku sendiri memilih untuk membuat fillingnya sendiri Karena selain bakal jauh lebih murah dibanding kita menggunakan selai Ataupun fillingnya sudah jadi Rasa dan teksturnya pun bisa kita sesuaikan dengan selera Untuk saus yang aku buat ini aku ingin memiliki tekstur yang lembut dan juga creamy kayak gini Jadi ketika nanti kita makan kuenya bakal lumer banget di mulut Setelah tadi sausnya kita saring biar lembut Ini aku cover atasnya dengan plastik wap Agar tidak terbentuk kulit lalu kita dinginkan Selanjutnya ini akan aku buat saus coklat almond Aku menggunakan susu UHT dengan rasa coklat almond Masukkan susunya sebanyak 200 ml Lalu tambahkan 20 gram susu kental manis Dan tambahkan 15 gram maizena Setelah itu kita aduk rata semuanya hingga maizena nya larut Oh iya untuk resep ini bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman ya Misalnya teman-teman ingin membuat rasa stroberi Tinggal mengganti susunya dengan susu stroberi Lalu tambahkan juga selai stroberi biar rasanya makin mantap Nah ini kita masak hingga mendidih kayak gini Lalu matikan apinya dan tambahkan 40 gram dark coklat kompon Lalu aduk kembali hingga coklatnya mencair Setelah coklatnya mencair dan tercampur rata seperti ini Bisa kita tambahkan 1 sendok makan margarin Aduk kembali hingga tercampur rata Oh iya bagi teman-teman yang masih bingung gimana cara membuat feeling dari kue ini Dan kepengen banget aku mencontohkan lagi untuk rasa yang lainnya Bisa request ya di kolom komentar Selanjutnya sausnya kita saring biar halus Dan tahap proses yang lainnya itu sama banget dengan saus green tea yang tadi kita buat ya Oh iya saus ini juga bisa banget untuk jadi tambahan ketika teman-teman membuat krim pastry Tinggal tambahkan sausnya di dalam whipped cream Insya Allah nanti rasanya bakal enak banget Mirip dengan yang ada di toko-toko kue terkenal Dan ini untuk olesannya aku buat dari 1 kuning telur dan 1 sendok makan susu cair Dan ini pastrynya setelah di proofing Jadi mengembang 2 kali lipat ya dari yang sebelumnya Kalau teman-teman menggunakan puff pastry ini gak bakal begini hasilnya Karena memang puff pastry itu menggunakan adonan tanpa ragi Setelah kita oles dengan kuning telur ini aku akan tutup bagian atasnya dengan kertas baking yang ada minyaknya Jadi dia kertas bakingnya yang anti lengket ya Setelah itu kita tutup dengan loyang kembali Lalu beri pemberat Fungsinya agar kuenya nanti mengembangnya itu ke samping bukan ke atas Setelah itu bisa kita masukkan ke dalam oven Ini ovennya sebelumnya sudah aku panaskan ya Kita panggang selama 30-40 menit dengan suhu 180-200 celsius dengan api atas bawah Teman-teman bisa menyesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya Dan ini sekitar sudah 30 menit aku angkat kuenya Dan ini dia hasilnya Bisa teman-teman lihat kuenya cantik sekali Semuanya rata ya gak ada yang mengembang ke atas Nah ini fungsi dari kertas bakingnya Jadi kuenya gak akan nempel di loyang atasnya Setelah itu ini akan aku panggang kembali biar lebih crunchy Panggang tanpa menutup adonannya dengan suhu yang sama selama 10 menit Dan ini dia setelah 10 menit memanggang Teman-teman bisa lihat ya Warnanya udah cakep banget Coklat keemasan Mirip banget sama yang dijual di toko-toko yang terkenal itu Yuk sekarang kita cek apakah dia crispy Nah bisa teman-teman dengar sendiri ya Renyah banget kedengerannya Sedangkan sisa adonan tadi ini aku taruh di cup Jadi hasilnya kayak gitu tadi Sambil menunggu pastry-nya turun suhunya Ini aku aduk si saus green tea dan saus coklatnya Biar hasilnya itu creamy dan halus kayak gini Dan untuk mempermudah pengaplikasiannya Kita bisa gunakan piping bag kayak gini Oh ya untuk satu resep yang kita buat kali ini Kita bisa mendapatkan croissant roll berjumlah 7 pieces Sedangkan sausnya baik saus coklat maupun saus macah Dapat mengisi sekitar 5 croissant Tentunya jumlahnya akan berbeda tergantung dengan catakan yang kita pakai ya Jika catakannya lebih tinggi dan lebih besar diameternya Maka akan lebih sedikit kue yang akan kita hasilkan Jika kuenya sudah turun suhunya Jadi ini sudah hangat ya Bisa dipegang kayak gini Ini siap untuk kita isi Sebelum diisi Keringan saus yang sudah kita buat Ini kita buat bolongannya dulu Aku sendiri menggunakan sumpit Setelah skumpitnya masuk ke dalam kuenya seperti ini Ini sumpitnya aku goyang-goyangkan sedikit Agar tercipta space yang lebih besar Dan dapat menumpung sausnya lebih banyak Setelah itu tinggal kita isi sausnya sampai penuh Dan agar kuenya bisa berdiri Itu tadi aku tempatkan kuenya di cup muffin ukuran besar Ini untuk sisa pastrynya juga aku isi coklat ya Dan untuk setengah bagiannya ini aku isi dengan rasa macah Dan bagi teman-teman yang ingin jualan Perhitungan modal bahan bakunya sudah aku hitung tadi Dan aku kaget banget nih Ternyata modal bahan bakunya sendiri itu gak sampai 10.000 rupiah Jangan lupa tambahkan juga modal gas, listrik yang digunakan Serta packagingnya Setelah semuanya terisi dengan isian Tinggal kita beri topping kayak gini Untuk yang rasa coklat almond Aku beri glas coklat Lalu ditambah dengan almond panggang Sedangkan untuk rasa green tea Ini aku beri glas green tea Lalu ditaburkan dengan bubble crumb Dan ini dia crumboloni atau croissant roll Siap untuk disajikan Oh iya, untuk toppingnya Selain menggunakan glas Teman-teman juga bisa menggunakan coklat cair ya Menurutku dengan menggunakan coklat cair Teman-teman yang ingin jualan itu lebih praktis Dimana coklat cairnya lama-kelamaan akan ngeset Dan tidak akan meleber Kalau dimasukkan ke dalam packaging Dan sekarang aku pengen nyobain dulu Yang crumboloni coklat almond Wah teksturnya renyah banget Tapi di dalamnya itu super lembut Tambah lagi isiannya itu super enak Dan lumer banget kayak gini Dan sekarang yuk kita cobain yang macah Teman-teman disini bisa lihat ya Layarnya cantik banget Ini macahnya juga enak banget Isiannya itu full sampai dalam kayak gini Pokoknya teman-teman wajib coba deh di rumah Oh iya, untuk teksturnya sendiri Itu akan hilang seiring dengan turunnya suhu dari kerosang ini Tapi jangan khawatir Jika dihangatkan, kerosangnya akan renyah kembali Kalau teman-teman suka dengan kontenku Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat